Selandia Baru memperketat proses pemulangan warganya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jika kasus mencapai ribuan, Selandia Baru mungkin akan kewalahan karena minimnya kapasitas hotel dan rumah sakit. Selandia Baru mengamandemen sejumlah peraturan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantuyahya berbagi cerita situasi terkini di sana bersama dengan rekan saya, Fanny Maniar, yang sudah kami rekam beberapa saat lalu. Oke, tapi so far dari tempat karantina dengan kalau misalnya kayak di Indonesia kan, apa ya namanya, beban-beban dari kamar-kamar isolasi mandiri dengan jumlah pasien, itu kan kadang-kadang suka tidak berbanding lurus nih Pak, kalau misalnya di New Zealand sendiri seperti apa? Apakah masih banyak kamar kosong yang bisa dipersiapkan untuk potensi? Kalau untuk karantina, itu mereka sudah mulai mengalami kesulitan ya, karena hotel di sini kan tidak besar-besar seperti di Indonesia. Meskipun jumlahnya memadai, tapi hotel tersebut kamarnya cuma 100, paling banyak 200. Beda dengan hotel-hotel di Jakarta, hotel di Bali yang kamarnya ribu ya. Ya, di sini mana ada hotel kamar ribuan tersebut paling banyak ya, jumlah kamarnya 300. Nah, sementara yang pulang itu jumlahnya ribuan. Nah, oleh karenanya pemerintah sedikit memperketat proses pemulangan warga negara maupun permanen resident tersebut. Pemulangan ke negara-negara atau pulang ke negara masing-masing seperti apa, bagaimana Pak? Orang New Zealand yang akan pulang ke negaranya. Oh, oke. Returning citizens atau permanent residents ya. Nah, karena mereka itu mengontrol dengan ketat jumlah orang yang akan pulang, dalam rangka mengimbangi ketersediaan kamar-kamar untuk penampungan, nah ini bisa disolve problemnya. Bagaimana cara mereka solve adalah dengan membatasi Air New Zealand dalam menerima booking untuk warga negara New Zealand yang akan kembali di sini. Jadi itu banyak booking-booking yang dibatalkan. Ditundalah tepatnya. Jadi mereka harus menjaga betul ketersediaan kamar-kamar hotel gitu ya dengan arus yang masuk itu. Jadi dipastikan dulu bahwa check out berapa, terus terimanya itu berapa, supaya tidak terjadi penumpukan. Yang misalnya itu adalah ketika terjadi outbreak, di mana banyak pasien positif yang harus dirawat. Nah, kalau misalnya itu terjadi sampai ribuan, New Zealand tidak akan mampu. Jadi jumlah rumah sakit dan jumlah bed tersedia itu sangat tidak tersebanding nanti dengan outbreak yang ada. Nah, ini yang sedang di-manage betul gitu oleh pemerintah. Agar supaya jangan sampai terjadi outbreak. Outbreak di sini artinya jumlah infeksi itu jumlah infeksi positif ya. Lebih besar daripada kapasitasnya. Nah, alternatifnya apa dong Pak? Mungkin ada apa ya, semacam kayak pembicaraan gitu di kalangan pemerintah, di kalangan otoritas pemilik kebijakan. Alternatif jika terjadi outbreak, kita harapkan sih agar tidak terjadi sih Pak ya. Kalau misalnya bad penanganannya sih kayaknya mungkin potensi terjadinya outbreak itu kecil. Ya, opsinya itu ya harus memaksimalisasi, utilisasi dari jumlah bed yang ada. Dan ini akan mengorbankan pasien-pasien dari penyakit lain. Oke. Ya, kalau sampai itu terjadi ya. Tapi tenaga medisnya so far, jumlah tenaga medis, jumlah manpower di sana? Wah, kalau misalnya terjadi outbreak ya, di mana ada ribuan orang yang harus dirawat, mereka pasti akan kewalahan. Nah, salah satu kelemahan dari sistem kesehatan di Selandia Baru ini adalah masih minimnya jumlah rumah sakit, minimnya dengan sendirinya, minimnya jumlah bed, dan juga tenaga paramedis dan dokter. Oke. Kurang, kurang sekali. Kurang sekali di sini. Nah, kalau dari teman-teman warga negara Indonesia gitu, Pak Tantowi sebagai duta besar, mungkin ini nggak sih sempat ada kayak semacam gerakan, atau kayak kegiatan relawan gitu, volunteering gitu dari teman-teman warga negara Indonesia gitu, terkait dengan penanganan COVID-19 di New Zealand? Sementara ini masih belum dibutuhkan, artinya pemerintah masih bisa menghandle secara mandiri gitu. Jadi, belum ada himbawan ke masyarakat gitu, untuk membantu pemerintah untuk melakukan pertolongan terhadap pasien-pasien COVID ini. Belum, belum, masih jauh lah masih seperti itu. Jadi, tersebut masih aman ya Pak ya, terhadap pemerintah? Oh iya, iya, iya. Jadi, masyarakat kita di sini ada 7 ribu, syukur Alhamdulillah sampai dengan saat ini, karena mereka semua itu patuh kepada peraturan pemerintah dan mengikuti protokol, sampai dengan hari ini, Alhamdulillah KBRI belum pernah mendapat laporan adanya warga kita yang terinfeksi. Amin. Kemudahan nanti sampai dengan selesainya pandemi ini, tidak ada warga negara kita yang kena. Amin. Tapi penasaran juga, di sana udah ada kayak semacam undang-undang, kayak peraturan gitu enggak sih Pak, yang akan menindak atau memberi sanksi orang-orang yang melanggar protokol kesehatan atau dengan setengaja mentransmisikan virus corona begitu Pak? Ya, salah satu dari kunci keberhasilan pemerintah selantia baru ya, dalam mengelaminasi COVID ini adalah kesiapan mereka. Jadi, mereka tuh punya waktu 2 bulan untuk mempersiapkan diri sampai dengan COVID ini masuk. Kita tahu bahwa outbreak itu terjadi di Wuhan akhir Desember, negeri ini baru menerima kasus pertama itu tanggal 28 Februari. Jadi, ada waktu 2 bulan, dan ini dipergunakan dengan baik oleh pemerintah untuk melakukan persiapan. 2 bulan tuh cukup sebenarnya untuk melakukan berbagai persiapan, termasuk membuat undang-undang. Oke. Nah, undang-undang ini sebenarnya undang-undang Omnibus Law, kalau kita itu. Jadi, ini pada dasarnya dia itu memperkuat... Omnibus Law di sini? Iya. Jadi, Omnibus Law itu adalah penguatan, revisi, amandemen dari berbagai undang-undang yang kita anggap kurang memadai lagi, atau perlu penyempurnaan. Itu kan Omnibus Law kan seperti itu. Supaya dia selaras dengan kebutuhan yang ada. Kan begitu? Nah, di sini juga yang namanya COVID-19 Law itu, yang disahkan sehari sebelum lockdown, itu adalah amandemen penyempurnaan dari berbagai undang-undang yang terkait. Misalnya undang-undang kesehatan, undang-undang kepolisian, dan saya lupa ada 4 undang-undang. Itulah yang kemudian menjadi undang-undang COVID-19 itu.